Oke. Udah, udah ada soal di sini. Coba kalian, nomor satu siapa? Boleh deh aku. Boleh deh. Yang pertama, yang kedua. Bom meledak di depan kedutaan Australia. Kata berimbuhan peran yang sama maknanya dengan kata berimbuhan kean pada kalimat di atas terdapat dalam kalimat. Kalau kedutaan di sini teh, masuknya tempat bukan teh? Di depan kedutaan Australia. Iya. Berarti yang, aku isinya yang D, tapi kayaknya salah. Salah, bentar ya. Mau cek KBBI juga. Kedutaan. Tempat berkedudukan. Harusnya permukiman ya? Iya. Oke. Nanti aku perbaiki ya. Siapa aja yang isinya? Aku. Aku. Aku mau perbaiki sekarang nih. Biar enggak capek. Bisa sih ya dicek di sini. Jadi jawabannya apa, Kak? Nomor satu permukiman. Oh, berarti yang Afib aja ya. Bukan permukiman. Berarti semuanya ditambah. Aku perbaiki. Aku perbaiki. Aku perbaiki. Plus 20. Plus 20. Plus 20. Oke. Aku jawabnya apa ya ini? Forbid. Forbidden. Baru kembangan. Sorry, sorry. Salah. Bentar ya. Mau diperbaiki dulu. Biar di kelas selanjutnya enggak capek. Oke, udah. Selanjutnya nomor dua siapa? Rindi, nomor dua. Boleh, Kak? Boleh, mau enggak. Pembangunan rumah mewah itu tidak cukup menanggulan. Imbuhan kean yang semakna dengan imbuhan kean pada kata pembangunan tersebut adalah. Apa? Aku tadi jawabnya. Oke. Kata Zamzami apa? Kata Zamzami. Thank you, Marni. Kata Zamzami apa? Zam, ayo, Zam. Apa, Zam? Belum nemu. Oke. Kata Cori apa kata Cori? Oke. Tadi benar enggak, Cori? Lihat dari situ ya. Benar enggak? Di kuisisnya ada laporan benar enggak? Lupa. Oke. Oke. Oke deh. Stop. Miss tanya satu-satu ya. Zirli kemana nih? Nita. Nier. Kata Nita apa Nier? Ngecek nih, Miss. Yang B. Oke. Kita lihat ya. Yang B. Yang C. Penyaringan. Bentar. Hal itu ya? Jadi kita harus lihat kata kuncinya. Iya, benar yang C. Benar kalian, benar-benar. Ada yang disalahkan kah? Yang penyaringan, bukan deh? Iya. Tipe juga jawabnya itu. Tapi salah ya, Pak? Iya, tadi tuh. Salah dua tipe tuh. Yang tadi permukiman, salah. Karena juga salah, disalahin. Maaf apa tuh, disalahin. Nggak apa? Bentar, bentar. Bisa dijelasin nggak kenapa? Kenapa itu persamaan sama penyaringan sama? Malah gede. Pernyataan proses, bukan? Iya, proses. Dua-duanya proses ya. Pembangunan sama penyaringan itu proses. Kalau misalnya penelitian itu kegiatan. Kegiatan teliti. Penangkapan juga kegiatan. Kalau pendapatan itu hasil. Pendidikan juga kegiatan. Jadi, yang paling tepat adalah penyaringan. Terus, bentar-bentar. Kalian jawabannya, cuman Tifa doang yang C. Berarti Tifa yang ditambah 20. Berarti Tifa nilainya lebih 100. Terus, yang lainnya. Emang salah. Sayang. Enggak salah jawab B. B, B. Oh, yaudahlah. Berarti nggak usah. Tadi tuh saya tuh D ya. Berarti yang D tuh yang dikurangi tuh. Yang Kanaya. Kanaya dikurangi. Ah, serius 5 menit lagi, Miss? Yuk, yuk, yuk. Ngerap, yuk. Ngerap. Nomor, nomor. Nomor, nomor tiga. Aku. Boleh. Gampang ini mah. Kamu nunggu yang gampang, Nuraini. Makna Ibu Hunter pada kalimat bukunya terbawas ya. Kemana adalah tidak sengaja. Kan, kemarin Teh Bebi bilang. Katanya tidak sengaja. Kamu masih Hunter. Betul. Kalau nggak cantik, pasif. Eh, kalau nggak cantik. Kalau nggak sifat, pasif. Berarti. Ya, ini pasif sih. Pasif dari ketidak sengajaan. Ketidak sengajaan bukunya objek terbawa predikat. Saya subjek. Jadi kebalikan. Tapi nggak sengaja artinya. Oke, nomor empat. Aku boleh. Oke. Makna imbuhan berpada kalimat ia bercukur setiap pagi dapat dijumpai pada yang setiap hari kerjanya hanya berhias saja. Oke. Kenapa kira-kira bisa ngasih tahu nggak? Karena itu tuh sebuah kegiatan rutin. Kan ada ia bercukur setiap hari. Terus juga di sini ada keterangannya berhias setiap hari. Ada kata setiap harinya juga. Wedeh. Iya, benar banget. Terus selain itu juga ya cukur dan hias itu dia dari kata kerja. Tinggal tambahan bersedangkan sepatu itu sama nama. Itu dari kata benda. Sepatu benda. Nama juga benda. Senang-senang sifat salam. Emang salam itu dari kata kerja sih. Cuman karena ini awalan ber, berarti dia fokusnya salaman kan. Salaman itu di situ kata salaman itu kata benda. Jadi yang cuman kata kerja dengan kata kerja, bercukur sama berhias. Me, 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 me. Yuk, me. Nomor lima. Oke. Alifa, apa yang jawabannya? Nomor lima siapa? Coba. Oke, benar. Alhamdulillah. Nomor lima. Punten. Gak begini ini salah, Kak. Gak apa-apa, itu belajar dari kesalahan. Imbuhan mekan yang bermakna menyebabkan. Terdapat pada kalimat apa? Seorang yang menjengkelkan. Ya, menjengkelkan. Menyebabkan jengkel. Kamu sungguh menjengkelkan. Berarti dia tuh menyebabkan kamu jengkel. Sedangkan mengambil, merasakan. Apa yang merasakan akibatnya? Bikin kamu merasakan, menyebabkan, merasa. Enggak kan? Gitu. Meninggalkan, memerlukan. Berarti jawabannya, dua menit lagi. Sampai. Oke, oke. Kita bagikan post-test aja ya. Jadi, post-testnya itu, dia penomorannya emang 6 sampai 10 ya. Dan, emang belum ada jawabannya. Belum dijadikan kuis. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Berarti saya manual aja nilainya ya. Bismillah. Post-test penting banget ya. Harus banget mengerjakan post-test. Oke. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kalian harus banget nyari materinya yang lain. Karena materi ini banyak banget. Bahkan ada yang beberapa belum terbahas. Jadi, harus nyari lagi ya. Semoga ilmu dari saya barokah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Post-testnya harus dikerjakan ya. 14 detik. 10 detik lagi, Miss. Ayo, Miss. Pasti tunggu nih dua orang. Tiga orang lagi. Teman-teman. Silahat dulu. Silahat dulu. Jangan lupa salt 2. Oke. Nanti masuk lagi. Seperti biasa jam 9.45. Atau jam 9.50. Sesi 2 ya, Kang? Sesi 2. Sesi 2, oke. Di perpulangan sese 2. Terima kasih.